Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Borinplog Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari kabupaten Tulungagung Dan juga asal-usul kenapa dinamakan Tulungagung Bagaimana kisah dan sejarahnya silahkan disimak berikut ini Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur Yang usianya sudah lebih dari 800 tahun Hari jadi Tulungagung ditetapkan pada tanggal 18 November 1205 Masehi Yaitu ketika Kerajaan Daha atau Kadiri masih berjaya Tulungagung merupakan salah satu daerah penghasil marmer di Indonesia Selain itu kabupaten ini juga memiliki sejumlah pantai sebagai destinasi wisata masyarakat Sebagai kabupaten yang usianya sangat panjang Tidak heran jika Tulungagung juga memiliki sejarah yang panjang Kabupaten Tulungagung dulunya bernama Kabupaten Ngerowo Pernah menyaksikan kejayaan Kerajaan Singosari, Majapahit, Demak, Pajang hingga Mataram Islam Mengenai asal-usul Tulungagung sendiri atau asal-mula nama Tulungagung Dikenal ada dua versi yang menjelaskan mengenai nama Tulungagung Versi pertama Nama Tulungagung dipercaya berasal dari kata Pitulungan Agung atau Pertolongan Yang Agung Nama ini berasal dari peristiwa saat seorang pemuda dari Gunung Wilis bernama Joko Baru Mengeringkan sumber air Ngerowo atau Kabupaten Tulungagung tempoh dulu Dengan menyumbat semua sumber air tersebut dengan lidi Lidi dari sebuah pohon nau atau aren Joko Baru dikisahkan sebagai seorang pemuda yang dikutuk menjadi ular oleh ayahnya Orang sekitar kerap menyebutnya dengan Baru Klinting Ayahnya mengatakan bahwa untuk kembali menjadi manusia sejati Joko Baru harus mampu melingkarkan tubuhnya di Gunung Wilis Namun malang menimpannya karena tubuhnya hanya kurang sejengkal untuk dapat benar-benar melingkar sempurna Alhasil Joko Baru menjulurkan lidahnya Di saat yang bersamaan ayah Joko Baru memotong lidahnya tersebut Secara ajaib lidah tersebut berubah menjadi tombak sakti yang hingga saat ini dipercaya Sebagai gaman atau senjata sakti Tombak ini masih disimpan dan dirawat hingga kini oleh masyarakat sekitar Sedangkan versi kedua terkait nama Tulung Agung berasal dari dua kata Tulung dan Agung Tulung artinya sumber yang besar sedangkan Agung artinya besar Dalam pengartian berbahasa Jawa tersebut Tulung Agung adalah daerah yang memiliki sumber air yang besar Sebelum dibangunnya bendungan nyama di Tulung Agung Selatan oleh pendudukan tentara Jepang Dimana-mana di daerah Tulung Agung hanya ada sumber air saja Pada masa lalu karena terlalu banyaknya sumber air di sana Setiap kawasan banyak yang tergenang oleh air Baik pada musim kemarau maupun musim penghujan Pada tahun 1205 Masehi Masyarakat Tani Lawadan di selatan Tulung Agung Mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir Atau Raja Kediri Yaitu Kertajaya Penghargaan atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya Ketika terjadi serangan musuh dari Timur Kediri atau Daha Penghargaan tersebut tercatat dalam prasasi lawadan Dengan candra sekala Sukra Saplaksa Mangga Siramasa Yang menunjuk tanggal 18 November 1205 Masehi Tanggal keluarnya prasasi tersebut Akhirnya dijadikan sebagai hari jadi kebupaten Tulung Agung sejak tahun 2003 Di desa Boyonglangu Kecamatan Boyolangu terdapat Candi Gayatri Candi ini adalah tempat untuk mencandikan Gayatri atau Sri Raja Patni Isri keempat Raja Majapahit yang pertama Raden Wijaya Atau Kertarajasa Jayawardana Dan merupakan ibu dari Ratu Majapahit ketiga Sri Gitarja Sekaligus nenek dari Hayamuruk atau Raja Senegara Raja yang memerintah Kerajaan Majapahit pada masa keemasannya Nama Boyolangu itu sendiri tercantum dalam kitab Nagara Kartagama Yang menyebutkan nama Bayalangu atau Bayalangu Sebagai tempat untuk menyucikan diri Lebih lanjut mengenai sejarah dari Tulung Agung Pemerintahan Kabupaten Tulung Agung dimulai dari periode Ngerowo di Kalangbret Dengan penguasa pertama yaitu Kiai Ngabehi Mangun Dirono Periode Ngerowo di Kalangbret ini terdapat tiga penguasa Yaitu Mangun Dirono, Tondo Wijoyo, dan Raden Mas Mangun Negoro Hanya saja tidak ada catatan pasti terkait kapan ketiganya mulai berkuasa Berapa lama berkuasa, dan sampai tahun berapa mereka berkuasa Sedangkan catatan tahun mulai muncul saat periode Kabupaten Ngerowo di Tulung Agung Penguasa pertamanya adalah Raden Mas Tumenggung Prigon Niningrat Yang berkuasa tahun 1824 hingga 1830 Melangkah lebih jauh mengenai sejarah ke Tulung Agung dari zaman penjajahan Sebelum bernama Kabupaten Ngerowo di wilayah Tulung Agung Katu menggungan wajak didirikan pada masa pemerintahan Sultan Agung Perlawanan ini berlangsung hingga terbentuknya Kabupaten Ngerowo Atau Ngerowo dengan pusat pemerintahan di wajak sejak Perjanjian Giyanti Hal ini terjadi antara tahun 1615 hingga 1709 Masehi Pada masa Mataram Islam dan masa kolonial Ketika masih berupa kata menggungan Senopati Mataram bernama Surontani Sosok yang sangat legendaris itu dimakamkan di desa wajak Kidul Boyolangu Katu menggungan wajak diakhiri dengan berdirinya Kabupaten Ngerowo atau Ngerowo Dengan ribuan kota di Kalangbret Nama Rawa atau Rowo telah dikenal sejak tahun 1194 Masehi Berdasarkan pasasti kemulan dan diulang dalam negara kertagama Yang kemudian diubah menjadi Ngerawa Berdasarkan sejarah yang ada Terjadi pada masa penjajahan sampai sekarang Pada tahun 1800-an sampai dengan tahun 1901 Masehi Nama Tolong Agung digunakan sebagai nama salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Ngerowo Nama Kabupaten Ngerowo akhirnya berubah menjadi Kabupaten Tolong Agung pada 1 April 1901 Masehi Pada masa pemerintahan Bupati Ngerowo ke-11 yaitu Raden Tumenggung Partowi Joyo Nah seperti itu ya sejarah dari Tolong Agung Dan juga asal-usul dari nama Tolong Agung itu sendiri Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel youtube Boring Pro Silahkan simak kisah sejarah, legenda, cerita rakyat, dongeng Ataupun hal lainnya yang ada di channel youtube Boring Pro gini Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.